Intro Halo halo apa kabar anda semua Ini saya hari ini kesulitan ini Kayak ngubungi bunga Rocky Karena memang bunga Rocky sedang di sebuah pulau di NTT Dan ini kayak judul film Susah sinyal gitu ya Jadi begitu ada kesempatan Kita ajak ngobrol bunga Rocky Mudah-mudahan sinyalnya gak ngilang-ngilang timbul Iya saya di pulau Namanya pulau Adonara Adonara Dan bertemu dengan Anak-anak muda Juga dengan kumpulan Ibu yang membutuhkan organisasi Perempuan kepala keluarga Jadi nanti kita share Tapi kita bahas dulu apa yang lain Dan pasti tentang MK ya Iya iya Tapi sekarang kita Memang sedang prosesnya sekarang hari ini Itu merupakan sementeran tanggapan Dari KPU dan juga sebagai pihak terkait pemerintah Tapi bersama dengan itu juga kan Majelis mahkamah Majelis kehormatan mahkamah konstitusi Sekarang kembali menghukum Paman Gibrania Anwar Usman Begitu ya Karena dia dianggap bahwa Tidak terima dengan keputusan MK sebelumnya Selain jumpa pers Juga melakukan perlawanan hukum Dan sebagainya Itu dianggap melakukan pelanggaran etik lagi Dan ini berulang lagi Dan juga Pak Jokowi Masih ada tanda-tanda yang terlihat Juga mencoba cawi-cawi terus Dan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Saya membaca beberapa teman-teman Menimpulkan bahwa Indonesia ini akan jadi baik-baik saja Kalau keluarga Jokowi ini Tidak lagi punya tempat di Republik ini Tapi problemnya kan ada Gibran Tetapi Gibran pun juga diminta Diskualifikasi oleh pasal 01 dan 02 03 maksud saya Akhirnya kata diskualifikasi itu Jadi semacam jubungan umum Walaupun sebetulnya Masalah diskualifikasi itu Soal yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Tetapi Kalau kita lihat perangai Pak Jokowi Yang bahkan sudah disindir-sindir Oleh publik Berapa menteri juga kasih sinyal sindiran itu Tetapi Jokowi Seperti orang yang kerakusan Atau bukan seperti Memang dia kerakusan kekuasaan Jadi dasar-dasar etik yang sering Kali kita ingatkan pada Pak Jokowi Itu jadi semacam Bagi dia mungkin itu cacian Yang gak ada maknanya lagi Jadi apalagi yang bisa kita tegur Pada Pak Jokowi Pelanggaran hukum di proses Kemampuan partai-partai untuk Ya sedikit banyak Masih menjilat pada Jokowi juga Bagian dari Pembusukan politik Tetapi bagi masyarakat Yang beradab Terutama anak-anak muda Yang menginginkan Ada satu kesempatan Untuk melihat Indonesia Di dirikan kembali Dengan dasar-dasar etik Dan Kemuliaan politik Itu hilang harapannya Jadi kalau sekarang Dianggap bahwa ini keluarga yang memang Apa Kalau orang-orang di Indonesia Timur Bilangkan Saya lagi di Indonesia Timur Tidak tahu ada Itu kan Tamparan moral Bahwa Apa yang Masih ingin Anda pertahankan Dan keluarga Pak Jokowi Kalau seluruh aktivitas Untuk memulihkan Kembali demokrasi Tetap Anda halang Dan satu waktu Ini akan pecah Menjadi Kemarahan publik Saya kira Dalam beberapa hari ini Akan Meledakkan kemarahan publik Jadi sebenarnya Satu Memang tidak punya tempat Keluarga seperti ini Dalam masyarakat demokrasi Bung Roki Dan Harusnya juga tidak diberi tempat Itu sebenarnya yang Yang jadi persoalan Ya itu Itu tamparan yang luar biasa Justru di dalam Keadaan Indonesia Mengalami Satu proses Civilized demokrasi Demokrasi Berhadap itu Datang seseorang Dengan seluruh kapasitas Dia Sebagai penguasa Memporak-perondakan Semua institusi Jadi bukan sekedar Orang menganggap Ya Anda ke laut aja deh Pak Jokowi Orang menganggap Memang tidak pantas Sebetulnya bangsa ini Memberi kesempatan lagi Pada Jokowi Bahkan sekarang Berlanjut pada Dinastinya Untuk memimpin Indonesia Jadi jejak-jejak Antropologi bangsa ini Yaitu Hamatan kita hari ini Memang ada pada Status Jokowi Yang Didefinisikan oleh Publik Sebagai Keluarga yang Tidak pantas Bahkan dengan Kasar Orang menganggap Ini mending keluarganya Diusir dari Indonesia Hal sebetulnya yang Kita anggap bukan Diusir sebetulnya Atau diberi Teringat Enggak bisa lagi Pak Roki Itu Kerakusan Tetap terasa Jadi bahkan Di masyarakat Terlihat Memang Jokowi itu Hanya ingin Memikirkan keluarganya Jadi tamparan-tamparan Kritik itu Datang Bertubi-tubi Sampai pada akhirnya Orang menganggap Memang Ini sebuah keluarga Yang tidak berusaha Indonesia Kalau sudah sampai Di situ itu Rasa malu itu Sudah tidak lagi Dipenukan Penyadaran diri ini Yang kita anggap Tidak mungkin lagi Datang dari Pribari semacam Pak Jokowi Teguran publik Sudah selesai semua Dan Teguran paling Yang paling Kita sebut Paling Das ya Tentu paling Tajam itu kan Dari Kalangan Akademis itu Bahkan mereka Yang belakangan Keluar kampus Yang dulu Membeli Jokowi Adalah kampus Semua kampus Seolah-olah Merasa Hanya membeli Jokowi Bisa diselamatkan Terus sekarang Justru kampus Kalau kampus Sudah bicara Walaupun terlambat Karena saya tahu Sebagian dari Rektor yang Sekarang marah Pada Jokowi Juga Mereka yang Melarang saya Membicara Makan Mereka Puli Tadi saya Bertemu Dengan seorang Pengurus Partai Pendukung Jokowi Di NKJ itu Merasa bahwa Dia memang Bertobat Karena Merasa bahwa Bahkan kami Sebagai partai Pendukung Malu Apalagi Mereka yang Sebetulnya Dari awal Disina-hina oleh Partai-partai Kualisi Pendukung Jokowi Jadi Bahkan Pendukung Jokowi Merasa malu Melihat Jokowi Kenapa Jokowi Sebagai Pribadi Atau sebagai Kepala Keluarga Tidak menyadari itu Sebagai Kepala Negara Dia gak Diperlukan lagi Karena memang Sudah habis Masa jepatannya Walaupun Masih Dengan status Lendak Tetapi Sebagai Kepala Keluarga Orang melihat Bahwa ini keluarga Keluarga ratus Jadi Sudah masuk Pada wilayah Privat Sebetulnya Hal yang Sebenarnya Tidak perlu terjadi Seandainya Jokowi Dari awal Paham bahwa Posisi publik Dia udah goyah Nah itu yang Saya kira Itu kan pandangan publik Tapi justru yang kita sayangkan Itu justru adalah Partai-partai Kualisi pendukung Pernita Khususnya lagi Gerindra Bersama Pak Prabowo Tadinya kan kita punya Tentu punya harapan Oke katakanlah Orang banyak marah Terhadap Prabowo Karena kemudian Menggandeng Menggandeng Gibran Oke kita anggap Kita maklum itu Sebagai semacam Siasat saja gitu Atau kalau orang Siasat Begitu Tapi kalau kemudian Terakhir kita Menyimak Pernyataan dari Wakil Ketua Umum Pak Tegri Habibur Rahman Yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu Dalam forum-forum internal Menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah Mentornya Dan orang yang sangat Dihormati Nah kalau udah Forum internal Ini kan kita jadi Kok sampai seperti itu Ya Pak Prabowo Cara pandangnya Gitu Jadi bayangkan Sedera Habibur Rahman Yang seharusnya juga Paham Psikologi Di forum internal Saya gak ngerti Apa itu forum internal Apakah dia masuk Dalam Pembicaraan keluarga Prabowo Mengulas politik Hal yang Sebetulnya kita ragukan Apakah Habibur Rahman Itu adalah lingkaran Paling dekat dengan Prabowo Dia pun Yang sudah menang Masih mau menjilat Jokowi Bayangkan Ya Orang semacam Habibur Rahman Itu Mulailah diplomasi Bahkan orang seperti SBA itu Dengan tegas Memberi semacam sinyal Bahwa Oke Pak Prabowo Sudah jadi presiden Sebaiknya Pak Jokowi Engkau secewek-cewek Tema Pak SBA Kemarin itu adalah Dia presiden Ingkat di trust Jadi tim Prabowo We trust Sebetulnya Poin ini kan menunjukkan Bahwa Zaman Pak Prabowo Sudah tiba Maka zaman Pak Jokowi Tak harus berhenti Selain kalau zaman Pak Jokowi Itu juga zaman Yang diproteksi oleh SBA Kita tahu SBA Bertentangan dengan Pak Jokowi Jadi sekarang SBA Mau memberitahu Bahwa Udah Pak Jokowi Anda gak mungkin lagi Mengusuhi saya Karena saya udah Ke Prabowo Kira-kira begitu Tetapi sekaligus SBA Kan sinyal Bahwa Demi etika demokrasi Pak Jokowi Udah kalah Jangan lagi Untuk Memang kalah Maksudnya Karena periode Sudah selesai Dan kekalan Jokowi itu kan Dibuktikan Keluarganya tidak diterima oleh publik Kalau keluarganya diterima oleh publik Pasti kaisat itu Paling gak dapat 10% kan Itu pembuktian pertama Maksudnya Pak Jokowi malu Karena Anak kesayangannya itu Yang dia taruh di partai TPSI Yang dia memaksudkan Itu jadi partai dia Itu tidak disenangi oleh Publik Itu dapat 8,8% Itu berarti Gibran disetujui Tidak Sama aja kan Dulu-duanya nanya Jadi sebetulnya Publik memilih Prabowo Bukan memilih Memilih keluarga Gibran Nah mustinya Fakta kuantikatus ini Dia juga dipahami Orang semacam Habib Rahman Jadi orang anggap Habib Rahman Dulu dong Membaca Visi politik Dari hasil pemilih Jadi kalau dia pintar Dia akan Terangkan dengan Diplomasi Bahwa oke Pak Jokowi sementara ini Atau selama ini Mendukung Tetapi Fakta kuantikatus Menunjukkan bahwa Sumbangan Pak Jokowi Terhadap Prabowo Itu cuma 2,8% Itu setara Dengan PSI Itu berarti Paralel dengan itu Juta Gibran Sebenarnya cuma dapat 2,8% kan Tetapi kami menghargai Sumbangan itu Walaupun kecil Itu Diplomasinya harus begitu Habib Rahman Bahkan membalikan Seluruh kemenangan Ada akibat dari Jokowi F Itu tidak Nacok Cara berbicara Itu Sebagai politisi Bukan sebagai manusia Saya kira Sinyal dari Pak SBI Itu jelas Yang menyatakan tadi In Prabowo With Trust In Pak Prabowo With Trust Terus kemudian Dia memberikan Witaud Gibran Dan kemudian Dia memberikan Sebuah lukisan Yang disebutnya Stand from like rock Jadi artinya Kokoh Seperti karang Yang diombak Dan kemudian Pak Prabowo Sebenarnya juga memberi Sinyal yang Menarik juga Karena dia menyatakan Ini akan dicarikan Tempat yang Baik di istana Sebenarnya bahasa-bahasa Diplomatik seperti ini Yang saya kira Harusnya dipahami Oleh Oleh Gerindra Dan tidak Malah memberi Sinyal yang salah Karena dampaknya Saya kira Yang dihajar oleh publik Bukan Bukan Habibur Rahman Tapi sebenarnya Justru Pak Prabowo-nya Itu yang kira-nya Prabowo Jadi saya kira Sudah dipanggah Bahwa dia tidak Mampu Berdiplomasi Prabowo bilang Akan dicarikan tempat Itu artinya Bahasa-bahasa Seperti Tentu Pak Jokowi Akan ditingkat Bukan memberi Kesempatan kepada Jokowi Untuk mengatur Prabowo Seperti dalam otaknya Habibur Rahman Kan itu Aneh juga kan Kawan satu ini Jadi kita Kita mau lihat Bagaimana Prabowo Akhirnya terjebak Di situ Tentu Orang akan mulai Melilai Habibur Rahman Lebih pro Jokowi Daripada Prabowo Kan masalahnya Begitu kan Jadi kelihatannya Kita mesti Pelajar juga Itu gibik-gibik Di dalam gerinda Kalau saya lihat Dari secara keseluruhan Tentu gerinda Senang buat dia menang Tetapi dia tahu Bahwa Dia juga bukan Mayoritas Di parlement Jadi Sebaiknya kita lihat Bagaimana Posisi Pak Prabowo Di sekarang Dia juga Justru dipersulit Legitimasinya Oleh orang-orang Dekatnya sendiri kan Prabowo Mau dapat Legitimasi Yang paling bagus Prabowo Dorong juga Soal mahkamah konstitusi Sebagai cara Untuk mempustikan Dugaan-dugaan kotor Yang melekat Pada 2002 Dorong juga Soal Angket Supaya terlihat Bahwa Prabowo Paham bahwa Demokrasi itu memang Terus diujikan Melalui lembaga demokrasi Angket ini adalah ujian Terhadap Kebijakan Perti Presiden Siapapun Presidennya Kebetulan Jokowi Yang akan dipanggil Dalam proses Angket ini Karena itu adalah Akdeber Jadi kelihatannya Kemampuan Diplomasi Berinda juga Justru Efek baliknya Itu pada Prabowo Dianggap bahwa Prabowo Ternyata Sampai kapanpun Walaupun udah menang Tetap jadi kacunya Pak Jokowi Kemarin saya bilang Bahwa Pak Prabowo Itu membawa Akses baggage Lalu terjemahkan Sebagai tong sampah Memang terjemahannya Kira-kira begitu Lalu orang mulai Adu saya lagi Bahwa saya mengkinah Prabowo Membawa-bawa tong sampah Yang isinya adalah Jokowi Dan Gibran Dan Kaisang Tetapi mereka Nggak ngerti bahwa Itu yang namanya Satir politik Jadi Kemampuan Gerindra Untuk mengabstraksikan Problem Hari-hari ini Bukan terbatas Saya kira juru-juru Bicara Gerindra itu Ada yang pintar-pintar Tapi yang muncul Ke publik selama ini Ada mereka yang Kurang pengetahuan Tentang kemampuan Di provasi Dan kemarin Kita juga bahas ya Bung Roki Bahwa sebelum Sidang Mahkamah Kostisi Berlangsung kan Sinyal yang diberikan Oleh Tim hukumnya Amin Jelas menyatakan bahwa Mereka minta agar Bukan Prabowo yang didiskualifikasi Tapi Gibran Dan silahkan mencari Kandidat yang lain Dan kita Kandidat wakil presiden Maksudnya Calon wakil presiden Yang kita menduga Ini pasti ada Komunikasi-komunikasi politik Nggak mungkin Tanpa ada komunikasi politik Tapi tiba-tiba Kemarin ketika Berlangsung Itu Berlangsung Sidang Mahkamah Kostitusi Petitumnya justru sekarang Mereka sama dengan 03 Minta agar Pasangan 02 Termasuk Prabowo Berarti Diskualifikasi Berarti mereka juga Mungkin menangkap Ada sinyal-sinyal perubahan Oh ternyata Mereka masih terus Bersama Pak Jokowi Pak Prabowo Ya jadi Nggak apa boleh buat Kita pasti Call kita langsung tinggi saja Dua-duanya Diskualifikasi Kan gitu Iya itu akibat buruk Dari PR-nya Pak Jokowi Juru-juru bicaranya itu Tidak paham Bahwa rakyat Ingin supaya Prabowo itu Diberi kesempatan Pemerintah Bukan diatur oleh Jokowi Kan justru kan Nggak mengerti Maka dia Juru-juru bicara Jokowi Menginginkan Jokowi Mengatur Prabowo Itu kan Dimana akalnya Di dalam keadaan Perubahan politik Mestinya Prabowo itu Jadi ketua koalisi Bukan Jokowi Atau bahkan Mungkin Kalau dilihat dari senioritas Kenapa bukan Pak SBI aja Jadi ketua koalisi Pak SBI udah mendukung Dengan sepenuh hati Pada Prabowo Tentu Dalam kalkulasi saya Prabowo lebih percaya Secara psikologi Pada SBI Walaupun mereka dulu Saling bersaing Sendir-sendiran Karena mereka paham Apa itu demokrasi Mereka adalah militer Yang kemudian berubah Masuk di dalam Aturan sipil Sementara Jokowi Jadi sipil Juru jadi militeristik Karena mau ambil Alih semua itu Masalah ini Masalah kemampuan Membaca kultur politik Tidak dipahami Orang seperti Tadi karena disuruh Habib Rahman Siaput-sipu aja dia Walaupun beberapa Agen di Gerindahan juga Itu mirip-mirip Habib Rahman Jadi versi-versi ini Yang memperburu Relasi politik Di kalangan Elite 02 Mengerti Golkar Musya hati-hati Golkar juga Menginginkan Sudah selesai Pak Jokowi Tidak usah ambil Terlalu banyak Porsi Kabinet Karena mengambil Banyak porsi kabinet Artinya memberangi Porsi Golkar Sekali lagi Habib Rahman Tidak mengerti Kimnya Di dalam Koalisinya sendiri Karena itu Kita mesti anggap Habib Rahman Adalah Koloni kelima Dari Jokowi Di dalam Koalisi Cukup major Katakanlah Seperti Pak SBY Mungkin jadi Kayak Non-playing captain Kalau dalam Sepak bola Jadi Tetap saja Yang Kaptennya Prabowo Tapi ada Non-playing captain Semacam Advisor Itu boleh-boleh Aja Seperti itu Iya Saya kira Itu yang akan terjadi Karena Tetap Pak SBY Lebih senior Dalam kematangan Berpulit Kira-kira Prabowo Itu dengan mudah Dibergikan Karena SBY Lebih dulu Masuk di dalam Situasi politik Sibir Tetapi Prabowo Tentu Membutuhkan Orang Yang kelihatannya Lebih matang Untuk mengerti Jalan pikiran dia Pasti SBY Lebih mengerti Jalan pikiran Prabowo Daripada Jokowi Jalan pikiran Prabowo Demikian sebelahnya Prabowo Lebih mengerti Jalan pikiran SBY Karena SBY Karena tradisi Yang sama Yang lebih panjang Relasinya Antara Prabowo Dan SBY Dibandingin Prabowo Dengan Pak Jokowi Kira-kira itu Satu catatan lain Bagaimanapun juga Pak Value demokrasi Itu melekat pada Pak SBY Meskipun orang sekarang Banyak sekali menyayangkan dia Karena pragmatisme Kemudian sekarang Terkesan seolah-olah Mendukung Jokowi Bukan seolah-olah Karena memang sekarang Bagian dari pemerintahan Jokowi Tetapi tetap saja Dia menunjukkan Value demokrasi Dan memang Orang-orang seperti ini Bagaimanapun Dengan catatan kritis kita Dia punya tempat Yang terhormat Dalam posisi bangsa Indonesia Tetapi Sekali lagi orang seperti Jokowi Dan keluarganya Saya kira tidak punya tempat lagi Di dalam negara demokrasi Ya jadi itu kesimpulan saya Kalau SBY ada Di Kubu Prabowo Sebagai penasihat utama Itu Luar negeri akan Akan menghormati itu Pak SBY punya relasi baik Dengan diplomat-diplomat Internasional Dengan tokoh-tokoh dunia Dan Pak SBY yang lebih mungkin Untuk membawa kembali Diplomasi Indonesia Tumbuh di Kancang Internasional Lain kalau Pak Pak Jokowi Tetapi Pak Jokowi Tidak pernah didengar Pembeli internasional Kapasitas Pak SBY Untuk mengambil Isu-isu global Jauh lebih berguna Daripada Gibran Bahkan Apalagi Pak Jokowi Jadi tetap Profil SBY itu Akan dianggap Sebagai pemandu Demokrasi Pemandu Prabowo Di dalam isu-isu Human rights Selimpungan hidup Yang sekarang Menjadi isu internasional Jadi kehadiran Pak Pak SBY itu Akan menutupi Lack Di dalam Diplomasi Yang selama ini Tidak bisa Dibakitkan oleh SBY selama 9 tahun Yes Oke Terima kasih Bung Roki Jadi kita 0% Bitras Begitu ya Bung Roki Kalau kita ya Semuanya Oke Terima kasih Bung Roki